Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 19 pesawat tanpa awak milik militer Ukraina dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Selain itu, Rusia juga menembak jatuh 4 jet tempur Ukraina. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov, Kamis 28 Maret 2022 menyebutkan, operasi militer Rusia di Cernyhev, Ukraina berhasil melumpuhkan 3 pesawat jet Su-24 dan 1 pesawat jet Su-27 milik Ukraina. Dua pesawat ditembak jatuh di wilayah Ripki, sementara dua lainnya di Horotnia, Cernyhev. Dalam video dirilis tersebut juga memperlihatkan peralatan komunikasi militer Rusia yang dipasang di sejumlah titik untuk mendukung komunikasi selama operasi militer berlangsung.